Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Edith Satriawan, kali ini saya akan membahas tentang proses screening pada proses paper making di stock preparation. Yang pertama adalah sistem pengelolaan stock cleaning. Stock cleaning vision fiber equipment, yaitu terdiri atas pressure screen atau centrifugal screen, hydrocycline cleaner dan dekulator atau deaerator. Dan untuk stock cleaning recycled fiber equipment, terdiri atas pressure screen atau centrifugal screen, hydrocycline cleaner dan dispersion plan. Dan proses pengelolaan stock terdapat, yang pertama adalah cleaning menggunakan hydrocycline cleaner, dan yang kedua untuk proses screening menggunakan pressure screen atau centrifugal screen, dan yang ketiga adalah untuk spesifik purpose, yaitu menggunakan dekulator atau deaerator untuk virgin fiber, dan dispersion plan untuk recycle fiber. Nah, tujuan dari proses screening, yaitu yang pertama menghilangkan atau membuang kontaminan atau oversize kontaminan dari pulp dengan fiber loss minimal mungkin, dan yang kedua adalah melakukan pembersihan fiber atau fiber fractionation sesuai dengan target proses tertentu dan controller blending. Ini jenis pressure screen, yaitu yang pertama adalah horizontal pressure screen, yang kedua adalah vertical pressure screen, dan yang ketiga adalah multi-stake pressure screens. Selanjutnya adalah proses screen parts, terdapat yang pertama ada inlet, ada outlet accept, ada outlet reject, ada drive atau motor, ada driving belt, ada basket atau screen, dan yang terakhir ada foil. Dengan cara kerja dari proses screen ini adalah yang pertama stok masuk melalui inlet, selanjutnya screen basket memusikkan fiber dari kotoran berdasarkan ukuran, lalu ukuran benda atau kotoran yang lebih besar daripada lubang atau celah screen tidak dapat lewat, sehingga fiber yang lolos masuk dan dialirkan ke accept outlet, sedangkan kotoran yang tidak lolos terbawa ke bawah dan dialirkan ke reject outlet. Selanjutnya adalah parameter proses screening dapat memengaruhi hasil dari proses screening. Parameter proses screening terbagi tiga, yaitu parameter desain, parameter operasi, dan parameter furnish. Parameter desain terdiri atas fit construction, rotor desain, dan desain screen cylinder. Parameter operasi bergantung pada accept flow rate, rotor tip speed, volumetric reject rate, dan fit konsistensi. Dan untuk parameter furnish tergantung pada temperatur dan pH, viskositas fluida, properties fiber, dan properties impurities. Untuk parameter desain merupakan parameter yang bergantung pada bentuk maupun instalasi dari alat pressure screens. Parameter desain yang pertama adalah fit contrast chain. Fit constriction dapat diinstalikan secara aksial atau tangansial, dan dimensi fit chambernya dapat bervariasi. Selanjutnya untuk parameter desain yang kedua adalah desain rotor, bahwa fungsi rotor adalah untuk mempercepatkan pulp di sisi screen feed dengan kecepatan tinggi, dan untuk menginduksi turbulensi pada permukaan screen plate. Desain dan kecepatan rotor berdampak secara langsung serta mempengaruhi kapasitas maksimum pressure screen. Terdapat dua jenis rotor yang biasa digunakan, yaitu rotor solid core dan rotor foil. Selanjutnya adalah untuk parameter desain yang ketiga yaitu desain screen atau siliru basket. Terdapat tiga macam, yaitu hole, salted, slot, dan wedge. Bahwa basket screen jenis slot terdiri dari lubang slot pada screen plate. Untuk basket screen jenis hole terdiri dari lubang pada screen plate dan pada permukaan profile. Untuk wedge wire, screen dibuat dalam tipe panel atau siliru dari kawat profile berbentuk V. Terdapat dua permukaan siliru atau basket siliru yaitu untuk permukaan smooth dan permukaan contour. Selanjutnya adalah parameter operasi. Bahwa parameter operasi merupakan parameter yang bergantung pada setting atau setup proses. Parameter yang pertama adalah accept flow rate. Yang kedua adalah rotor tip speed. Yang ketiga adalah volumetric reject rate. Dan yang keempat fit konsistensi. Dengan penjelasan bahwa accept flow rate berhubungan dengan preset difference dari screen plate. Untuk rotor tip speed, semakin besar foil tip speed akan meningkatkan kapasitas dan menurunkan efisiensi. Untuk volumetric reject rate, volumetric reject rate menjadi faktor utama terhadap operating point. Dan fit konsistensi meningkatkan seiring meningkatnya konsistensi. Namun akan menurun secara teratur setelah mencapai nilai konsistensi tertentu. Untuk parameter furnish adalah merupakan parameter yang bergantung pada proses proses stok atau fluida pada sistem. Yaitu yang pertama tempat peratur dan pH. Yang kedua adalah viskositas fluida. Dan yang ketiga adalah properties fiber. Dan yang keempat adalah properties impurities. Bahwa untuk parameter furnish bergantung pada bagaimana fluida yang kita punya. Ataupun stok maupun fiber yang ada impuritiesnya bekerja di padat nilai. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum Wr. Wb.